Oke, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya di Syaiditya Surya Pratama, atau biasa disingkat SP, SSIMT. Saya merupakan Kaprodi dari Kimia IWU, di mana di sini ya, menyelenggarakan kegiatan BIMTEK Praticum Spectacular Kimter, FISTER, dan Bioterapan, atau Bioter. Jadi ini Kimia Terapan, Fisika Terapan, dan Biologi Terapan, tanpa laboratorium dan bahan lokal. Jadi ini mungkin sudah saya bahas juga di video Good Series sebelumnya, itu Good Innovation. Lalu di Good Innovation yang kedua ini, saya akan menjelaskan acara BIMTEK yang dilakukan di tanggal 28 sampai 30 Desember kemarin. Jadi ini juga merupakan video perdana di tahun 2022 ini ya. Ya, Happy New Year yang ke-2022 ini. Semoga di tahun ini kita juga masih bisa melaksanakan kegiatan seperti ini, terutama BIMTEK untuk Kimter ini ya. Nah, acara ini diselenggalkan oleh JP3TK Internasional yang bekerja sama dengan IWU, International Women University, tempat saya mengajar, dan juga P4TK IPA Bandung. Di mana di sini saya ditemani oleh dua mahasiswi saya dari Prodikimia juga, yang tujuannya tentu saja untuk observasi dan juga untuk studi seperti apa sih, apa saja yang dipelajari di acara BIMTEK ini, dan tentunya ilmu-ilmu yang didapatkan apa saja gitu dari BIMTEK tersebut. Oke, ya mungkin bedanya video kali ini dengan video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya, sebagian besar itu adalah acara penyambutan. Ya, bisa didengar juga suara kembang api di kejauhan ya, karena ini masih malam tahun baru juga. Tahun baru di tanggal 1 Januari 2022 ini. Oke, lanjut. Jadi, di video kali ini, saya akan fokusnya ke kegiatannya itu sendiri, bukan ke sambutannya. Jadi, supaya tidak terlalu panjang lebar, saya mulai saja ya dengan video kegiatan yang dilakukan di BIMTEK KIMTER ini. Oke, mari kita nonton saja dulu. Oke, situasi live dari tempat yang langsung BIMTEK di Pempat TK ya. Ini adalah Pempat BIMTEK KASIKO, spektakuler KIMTER, PISTER dan Biosraban, tanpa lembutan dalam bahan lopo. Ini sangat-sangat kondisi menentang juga secara online. Online, totalnya ada sekitar 120 peserta, dimana sekitar 20 orang-an dari offline, dari berbagai penjurut kota, dan seratusnya dari secara online. Dari turun-turun saya juga sampai Pakuwa. Oke, mari kita lihat lebih dekat. Saya ini berusaha supaya, supaya jelasnya. Jadi, bagaimana? Kita ini belajar unsur dulu, aku belajar eho, aku belajar eho dulu, aku belajar eho dulu, aku kestimakan dulu. Menurut kurikulum itu kan, di kelas 1 ada unsur sekitar sih. Dibahas lagi di kelas 12. Kimea unsur kan ada elektron, elektron juga dikisika ada sebagai elektron yang kain. eksitasi. Menimbulkan energi ketika elektron eksitasi, namunlah keluar dan kelasan, dia tidak sambil kebalikan, tidak santan kelepasan, energi. Gitu kan kalau dikisir, mana energinya? Itu kan cerita. Kalau tadi kan gila-gila sampai ke tangan saya. Jelas. Itu energi kebetul-kebetul di lepasan, bahwa elektron ketika dia kebalikan, dan santan kelasan. Tentang bercerita. Selama ini kan jelah ngobrol ya. Ada gambar panah. Ini berarti, eh sebenarnya HM. Besar energi, kata siapa? Gak banget. Sekali-lihat saya, oh iya, itu adi-adi, itu satu contoh ya. Ini kan cara langsung dalam grafik. asam posat, asam sulfat, dan S&M. Jadi, karena saya dapat pospor, ini pospor ini, satu, dua kali, lima juta. Jadi, ini saya beruntung dengan yang memberikan gambaran. Jauh-jauh, langsung dikisir saya, Pak, berarti. Untuk diamanan, berguna-guna. Saya. Jadi, kamu nilai, dapat pospor. Kemudian, ini ada, PK, atau, kalium, perang-perang. Untuk apa? Ya, sini ada, H22, ini, diprogerkan peroksida. Jadi, opotek, banyak 3%. Biasa untuk, mengobati, damu, opoteknya, diprogerkan peroksida. Kemudian, ada, di mana, ini di mana, reaktor. Pertama, di sini. Ini namanya apa? Namanya saja. Tinggal tangan. Apa? Ya, lagu. Ya. ya betul bukan baik lampu naik naik tiga ada yang dua naik apa ya ya belajar nama dulu jadi di kelas 10 itu ada pengenalan laboratorium selain dari kiri itulah gambarnya anak-anak ini gambar apa? ini lampu naik tiga hafal kan ya aja jadi itu sekarang kan bisa dengan seperti ini sambil dijelaskan alatnya sambil praktekan sampaikan secara dari tidak salah jadi tidak harus banyak atau gambar anak maaf saja anak begitu menerangkan kenapa tidak burunya saja gambarnya sambil praktek iya lah ada kan saya masih menjelaskan tangan yang bergerak seperti ini masalahnya dia buka teda ini kan lebih baik sambil praktek jadi nanti akhir dari mulut ini cerita kita bicara jujur loh saya tidak tidak ikuti bukan tidak memaksakan yang ada sesuai dengan sunat dulu terbentuknya termokimia itu ketika unsur-unsur berdaku reaksi dimasak panas berarti dari kimia unsur kita bicara maka perlu belajar dulu kimia unsur perdalam kimia unsur bukan kimia unsur kulitnya loncak ke oksidasi reto loncak ke basah nanti kelas 12 kimia unsur lagi yang dimasak bang bang nah disini kita akan bicara mengenai kimia unsur karena benar-benar kimia tersur yaitu fosfor lalu disini ada apa oksigen wah oksigen lalu bagaimana kedua unsur ini benar-benar unsur lalu lalu kospor dan oksigen lalu 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 seluruh pun bertemu dengan oksigen membentuk oksida oksida apa? oksida asal S? O2 katanya kalau postmor membentuk oksida asal apa? B2 katanya kalau karbon membentuk oksida asal O2 katanya kalau ditanya balik ibu bisa menunjukkan ibu menunjukkan sekarang bisa tidak menunjukkan oksida asal apa buktinya itu oksida asal katanya gak ada alatnya karena tidak harus disini saya bisa menunjukkan dengan gelas biasa jadi karena saya ringkas waktu menyimpulkan ada alat yang tidak harus begini kalau saya misalkan disini sulkur ketemu dengan oksigen maka akan terbentuk S O2 S plus O2 S O2 S O2 itu S-nya sulkurnya mana? oksigennya? bisa bereaksi? itu lupa tidak sempurna ini S sudah sempurna ini bisa bereaksi? tidak sempurna ini ternyata mereka yang berbentuk S kari A S gas S nya gas ketemu gas baru kalau padat bisa mana untuk membentuk S gas sulkur gas disini saya pernah menarikkan dulu kalau sulkur dimanasan berupa jadinya gas sementara oksigen gas ketemu gas gas tengah-tengah gas tengah-tengah gas kemana yang sebuah kesini disini adalah alat untuk memproduksi gas oksigen ini posisi O2 ini adalah laluan H2 kita akan gunakan pospor dua-duanya berbeda beda ini adalah dan sekarang saya gunakan adalah tatalis yaitu kalau ke apotek nama dagangnya peta di sini akan membantu untuk mengatalkan hidrogen peroksida memasihkan oksigen keluar berarti di sini proses atau reaksi yang membuat mangas atau dekomposisi mengurang dari H2 menjadi H2 O2 menggunakan katalis tanpa katalis tidak cepat mungkin sebulan dua-duanya berarti ada satu reaksi atau satu adik reaksi 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 H2O2 menggunakan H2O2 itu berarti auto dis-proporsionasi ada oksidansi ada cobar ah itu mati gak dibaca tapi kalau di mana disproporsionasi coba buka di depan bingung kan ya kan bilang minggu depan pandem dulu kan pandem dulu ya oke oksigen di sini nah di sini akan saya simpan adalah pospor ini berhati-hati pospor memang kalau di sini pospor masuk menjadi P2O5 berbentuk gas gas ke sini pengalir jadi plus air P2O5 plus air maka jadi itu dia yang sebutkan oksida asaf karena kalau masuk dalam air jadi asaf jadi asaf kan berarti P2O5 katanya oksida asaf katanya maka sekarang saya beruntungkan kalau masuk ke dalam air bisa tidak jadi asaf tuntas ya tuntas kan nanti yang mengunti ya benar gak yang saya katakan benar gitu tapi yang Pak Irwan datangkan diberkasi suai benar gitu nah jangan tahun bertahun-tahun gitu tapi penanti bahkan sudah jadi jadi kita sudah di jalan yang benar kita akan pelan-pelan ini indikator air ya mungkin kalau ditambang sehingga kalau memang disini tertentu asam pos makanya kalau BTP jadi ini masak-masak berarti disini ada asam ya gitu nah apakah benar menjadi nah atau tidak kita lihat ini pasang habisnya pospor itu gak pasang pertemuan pospor dengan oksigen itu betul-betul B4 ditambah O2 jadi B2 B2 bukan bisa karena ini apa itu reaksi tarif bisa tahu ini baru reaksi karena ini lucut kita coba buka telan-telan terjadi katalisis kita keluar dari sini keluar dari sebelah sini ini harus keluar ini kita buat lebih paspor kan kita melampaui energi aktifasi terlovinia ini kan diceritakan ini dia yang kita lancar ya macam ini udah macam mana lagi pospor yang berpanah P42 menjadi P2O5 itu bukan cerita nah ini P2O5 ada dua bisa berbentuk panah bisa berbentuk panah tapi kita akan lihat kalau disini tidak berhasil menjadi indah kita akan lihat sekarang jadi tampaknya ini kurang buka ya kurang buka ya sehingga oksigennya tidak jadi gas oksigennya kalah ya kalah ya tidak apa-apa jadi kita akan lihat kalau memang disini ada P2O5 kita akan lihat jadi saya tidak bercerita ada siswa loh disini oke itu mungkin sekilas dari contoh Uga Patria Show ya jadi semacam demo atau ya untuk dari BIMTEK ini semacam penjelasan teorinya mengenai kimia unsur terutama untuk pembuatan asam fosfat dengan menggunakan kit original buatan beliau sendiri yaitu kit 13 Uga Patria ya memang jadi fokusnya dalam BIMTEK ini adalah kimia terapan kimia yang diterapkan secara langsung gitu jadi bukan hanya menjelaskan teorinya tapi langsung dipraktekkan itu yang membuat BIMTEK ini unik dan beda dari BIMTEK lainnya yang hanya menjelaskan teori saja tapi tidak ada prakteknya jadi itu juga salah satu keunggulan atau ya poin plus yang bisa saya lihat dari BIMTEK ini yang diadakan selama 3 hari ini mungkin tadi saya lupa menjelaskan tempatnya ya ada di Aula 2 lantai 4 P4 TK IPA Bandung jadi pesertanya seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Rizky Aditya tadi yang langsung ditempat langsung merekam dengan kameranya yang menggunakan ini ya Vivo V21 5G dengan dual OIS yang bisa dilihat cukup stabil tapi mungkin karena tidak diset dengan 4K jadi agak patah-patah dan juga agak kurang sinkron antara suara dengan pergerakan orangnya yaitu harap maklum saja karena ini juga baru konten pertama menggunakan apa namanya Vivo V21 ini oke jadi untuk acara selama 3 hari ini dilakukan ya bergantian pertama KIMTER lalu FISTER lalu BIOTER dan supaya tidak tidak semua melulu KIMTER ya jadi ada selingannya supaya ilmu ini dapat juga bukan hanya kimia tapi juga tentang fisika dan juga biologi oke itu mungkin sekilas mengenai apa saja yang dilakukan di BIMTEK tersebut lalu mengenai dari isi BIMTEK tersebut ada juga di bukunya yaitu buku ini mungkin sekalian saya promosikan bantu promosikan juga ya buku KIMIA ASIK tulisannya belajar KIMIA ASIK dengan key 13 UGA jadi di buku ini masih limited edition sih jadi yang kalau saya baru dengar kemarin baru dirilis juga pas acara BIMTEK ini diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka dan baru dibuat 300 eksemplar saja gitu jadi isinya ya tentunya tentang kebanyakan tentang kimia terapan ini mulai dari untuk kelas 10 kelas 11 dan kelas 12 dan juga ada semacam apa namanya kronologinya dari awal sampai akhir asam PZ-nya mengenai key 13 dari UGA Patria Show ini yaitu yang ada di video barusan key 13 tadi key yang digunakan untuk pembuatan asam fosfat bisa juga sebagai untuk membuat asam sulfat dan juga oksida asam lainnya itu kira-kira yang bisa saya jelaskan di atau yang bisa saya masukkan ke dalam konten di channel di channel saya ini mengenai Good Cognivation atau BIMTEK praktikum spetakuler kimter fister dan bioter tanpa laboratorium dengan bahan lokal jadi disini fokusnya tanpa laboratorium karena mungkin ya di Indonesia ini ya terutama masih banyak juga sekolah-sekolah SMA yang masih belum punya lab sendiri gitu jadi otomatis apabila kita ingin menunjukkan ilmu kimia secara langsung bukan hanya teorinya saja kita bisa menggunakan alternatifnya dengan menggunakan kit-kit yang sudah ada di BIMTEK tersebut gitu jadi sebagai alternatif terutama untuk sekolah-sekolah yang belum memiliki lab sendiri di sekolahnya oke dan bahannya pun bahan-bahan lokal seperti yang contohnya tadi kecuali mungkin fosfat ya yang mungkin agak lumayan langka tapi untuk yang H2O2 dan juga PK atau kalium permanganat itu bisa didapatkan dengan mudah di apotek gitu dan juga toko-toko kimia lainnya jadi dari segi biaya pun cukup terjangkau dibandingkan kita praktikum secara langsung di lab kimia yang sebenarnya gitu itu kira-kira inti dari BIMTEK ini yang sudah dilakukan selama 3 hari di akhir tahun kemarin oke sekian dari saya mungkin ya untuk video BIMTEK ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mungkin terakhir ya jangan lupa klik like komen dan juga subscribe channel saya ini ya oke see you next time in good series terima kasih terima kasih terima kasih